Ya terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu langsung saja Bagaimana tentang syarat bebas narkoba psikotropika dan zat aditif lainnya Dan surat SKCK bagi persyaratan tata cara penaptaran dan seksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah disini ada poin A Ya Bapak Ibu ya kemudian disini dijelaskan ada persyaratan peserta Kemudian ada persyaratan administrasi Nah di persyaratan peserta disini disebutkan di poin I bahwa Peserta calon PPG dalam jabatan itu harus bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau napsa Kemudian bagian J ini berkelakuan baik atau SKCK seperti itu Bapak Ibu ya Nah jika kita lihat disini di poin nomor 2 persyaratan administrasi Tidak ada diminta untuk men-scan data tentang surat bebas narkotika Atau bebas napsa dan bebas berkelakuan baik SKCK seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi Bapak Ibu saran saya karena ini waktunya cukup lama ya Dari 10 November baru dimulai sampai dengan 23 Februari Jadi ini menurut saya cukup lama Nah untuk pembuatan surat SKCK dan bebas napsa ini jangan dibuat dulu Bapak Ibu ya Tapi kita sambil menunggu informasi yang resmi Karena berdasarkan pengalaman di tahun PPG 2019, 2020, dan 2021 Untuk pembuatan surat bebas narkotika, bebas napsa, dan berkelakuan baik Itu dilakukan ketika Bapak Ibu sudah pada proses seperti ini Nah karena besok itu prediksinya adalah baru pendaftaran seleksi administrasi Bapak Ibu ya Nah jika lulus administrasi baru kita seleksi akademik Nah ini seperti pretest, sepertinya begitu Bapak Ibu ya jika tidak ada perubahan Nah setelah lulus pretest baru kita dinyatakan lulus Nah kita diminta untuk konfirmasi kesediaan Nah setelah dikonfirmasi kesediaan ini Baru kita ditetapkan untuk menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan Nah ketika disinilah jika ingin lapor diri Baru syarat bebas napsa tadi dan syarat SKCK tadi Itu biasanya baru diminta LPTK Begitu Bapak Ibu Dari pengalaman PPG dalam jabatan tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 Namun kita tidak tahu bagaimana persyaratan di PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu ya Apakah sama? Tapi saran saya berdasarkan pengalaman Karena ini waktunya masih cukup panjang Bapak Ibu ya Dan untuk pendaptaran Untuk pembuatan napsa Bebas napsa dan berkelompon baik itu Nanti aja dibuat nanti Bapak Ibu ya Takutnya Mubajir kan lumayan itu Kalau napsa kan perlunya biayanya cukup lumayan Kemudian SKCK juga Itu jangka waktunya 3 bulan Sayang aja Kalau kita buat duluan Tapi nanti tidak kepakai Seperti itu ya Jadi Menurut saya persiapkan dulu Syarat administrasi yang ada Ya Seperti scan ijasa Ya Kemudian scan SK pengangkatan pertama sebagai guru Sesuai di SIM PKB Kemudian scan SK kenaikan pangkat terakhir Ya Bapak Ibu ya Yang kemudian SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian scan fakta integritas bermaterai 10 ribu Jadi Fokus siapkan ini dulu Dan saya sarankan juga untuk fokus dalam menghadapi prites Seperti itu Bapak Ibu ya Nah oke Jadi mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share Agar cara ini semakin berkembang Terima kasih Terima kasih